Sepanjang tahun 2019, BNN Kabupaten Tanjung Jambung Timur telah menerima puluhan klien untuk direhabilitasi. Proses rehabilitasi dilakukan dengan metode konseling rawat jalan. Sosialisasi rehabilitasi gencar dilakukan BNN Kabupaten Tanjung Jambung Timur kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran para pengkonsumsi ataupun pemakai narkoba, agar berani untuk direhabilitasi pun membuahkan hasil. Pasalnya kini masyarakat mulai berani untuk datang dan berkonsultasi akibat pernah mengkonsumsi narkoba, baik itu dalam skala ringan ataupun berat. Kasih rehabilitasi BNN Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Sri Agustina mengatakan pada tahun 2019 pihaknya telah melakukan rehabilitasi terhadap 40 orang klien yang merupakan pemakai ataupun pengkonsumsi narkoba, baik dari skala ringan ataupun sedang. Sri Agustina menjelaskan jumlah penanganan kasus rehab pada tahun 2019 lebih besar dari target yang hanya 30 pasien. Ajak ke BNN melaporkan diri dengan membawa orang tua, kalau dia masih ibaratnya masih lajang atau belum menikah, kalaupun menikah dia harus membawa istri, yang penting ada pihak keluarga, mewakili pihak keluarga, kemudian dengan membawa KTP dan KK, cukup hanya itu saja. Nanti di sini kita lakukan asesmen dulu agar kita untuk mengetahui apakah pemakaiannya sudah berat atau tidak.